selamat menikmati bosan-bosan ikut acara Ethos Energy karena kontennya memang berat ya bahas masalah keteknikan tapi tentu dengan beratnya kita belajar tentu nanti ada hasilnya yang kita tuai nanti untuk pengalaman kita menambah pengalaman kita di dunia teknik baik jangan lupa teman-teman harap ditonton acara kita dari awal sampai akhir supaya teman-teman mendapatkan manfaat yang utuh ya nah di belakang ini ada barang barang apa ini ya topi saya kebalik barang apa ini di belakang saya ini mungkin teman-teman ada beberapa yang sudah tahu yang pengalaman di drilling tentu ini sudah biasa melihat barang ini ya yang sudah biasa di pengoboran di dunia migas di oil and gas ini barang ini sudah tidak asing lagi ya tapi teman-teman yang fresh graduate tentu ini barang yang baru nah ini namanya adalah packers bahasa indonesianya untuk ngep ngesil lah ya untuk ngesil untuk tidak mencari tidak bocor dia ya tidak bocor luida itu ditahan sama barang ini prinsip kerjanya seperti apa nanti kita jelaskan ini ada tipe-tipenya macam-macam ya depan ini ada tiga satu dua tiga di belakang sana ada empat satu dua tiga empat ada tujuh macam disini packersnya yang packers itu gunanya adalah untuk ngesil ya untuk mencegah kebocoran dari production zone di dalam reservoir ya nah misalnya kita mau ngesil mencegah kebocoran fluida dari sini ke luar sini ya ini adalah tubing yang merah kemudian di luar sini ada casing ya jadi fluida yang di dalam casing ini yang di bawah ini tidak ngalir ke casing yang bagian atas sana jadi di di seal ya dicegah kebocorannya dengan seal yang warna hitam ini nah ini adalah slipnya ya nah ini ada yang single single slip ya kemudian ada yang double ya yang double tidak kelihatan disini mungkin di sebelah belakang sana ada double ya nah ini casing ini karena ini ditutup pakai seal seal itu biasa rubber ya rubber yang bisa menahan tekanan tinggi tekanan tingginya sampai didesain sampai 10.000 PSI nah kalau kita visualisasikan 10.000 PSI itu seberapa kuat sih ya kita ibaratkan seperti 10 buah truck ya 10 buah truck mendorong menarik menarik case tubing ini tapi si seal ini masih sanggup menahan tarikan dari truck itu 10 truck bayangkan ya bisa didesain menahan tarikan dari 10 truck seal ini nah di dalam sumur minyak bumi itu ada namanya warna merah ada tubing nanti di luar ini ada casing supaya dia tidak jatuh si tubing ini atau packers ini itu ditahan oleh clip ini ya ini buat mencengkram si casing ya dicengkram casing ini supaya ini tidak jatuh dan juga dia stabil di posisinya ya itu gunanya yang bergerigi ini ya dia nanti akan ini turun gitu ya turun ke bawah ini akan akan mencengkram ke casing nah kalau sudah mencengkram dia sudah aman ya dan si seal ini dia akan mencengkram ke casing dengan tekanan yang tinggi ya tekanan tinggi masuk sini di bawah ini lubang tubing terus sebagian dari fuida minyak atau gas itu akan mendorong si rubber ini keluar sehingga menekan si casing jadi ada tiga satu dua tiga ya ini grip yang sebelah atas ya grip yang sebelah atas ini untuk menahan ini menahan turun jatuh ke bawah ini menahan ke atas ya ini juga akan keluar ketika dia peserize ini keluar akan mencengkram si casing inner casing ya ini adalah permanent permanent package ya ini size-nya 9.5.8 ya di PMR 3D double grip ini double grip ini double ya satu ini dua ini dengan turun ke bawah mencengkram inner casing ini dia pressurize jika ada tekanan dari bawah dalam tubing dia akan pressurize ya ini tipe yang pertama ya yang kedua ini yang tengah adalah tipe mechanical packers ya tipe mechanical ya ini ada juga gripnya gripnya kalau ini turun ke bawah dia akan begini gitu ya akan mencengkram inner casing nah ini juga dia pin ini harus di tubing ini harus diputar ke arah sini supaya pin ini bisa ke bawah ya ke bawah terus ini ke bawah ketika diputar terus ke bawah begini terus nanti akan duduk di sini pinnya ini mechanical packers ini bisa dibongkar pasang sesuai dengan keinginan lebih fleksibel kalau yang tipe ini nanti kalau gak bisa lebih sulit dan biasanya kalau butuh dibor lagi ini akan dibor dibor saja dihancurin pakai mata bor nah ini yang mechanical packers tipe nya juga 95 per 8 size nya dan ini ada double juga double grip bisa untuk tidak ke bawah jatuh dan juga bisa gak ke atas itu ini nya grip grip nya di atas ya semoga teman teman bisa mengerti dengan fungsi kerja dari packers dan ini yang double grip double tubing ya double tubing packers dual string ya ini ada tubing nya dua packers nya satu ya ini gunanya supaya bisa mengambil production zone yang kita inginkan ya ini bisa panjang ke bawah ini bagian atas jadi bisa dua zone production zone yang kita bisa ambil fluida oil and gas dan dia ini juga tipe permanen ya tidak bisa di ini tidak bisa di ambil lagi nanti kalau misalnya mau dicopot diancirin pakai bor ya mungkin itu sedikit yang bisa kita sampaikan ada lagi yang sebelah sana di belakang kita tengok seperti apa ya ya ini ya ini untuk ini packers nya seperti itu ini ada pin nya seperti tadi yang saya lihatkan kemudian ini ada grip nya ya mencengkram inner casing ini nanti akan turun sehingga ini bisa ke sini dia ini juga tipe packers juga yang lain ya ada yang single grip single grip packers dia hanya satu ini grip nya ini ya grip nya satu ini ada seal nya ada tiga ini lebih kecil ya ini tubing nya ini 4,5 inci kemudian ini juga single grip packers size nya 7 inci ya sama tipenya yang ini ini 3 inci juga ini turun nanti akan ya si grip nya akan mencengkram si casing anak ini tipe tipe packers yang lain ya ini namanya liner hanger 4,5 inci smith ya ini sama ini dia akan turun yang warna merah turun sehingga si grip nya mencengkram ke inner casing ada 2 atas atas juga di bawah juga ya ada 2 kemudian ini yang RBP 7 inci yang paling kanan sekali ya ini tipe nya model nya beda grip nya dia pakai kayak material hitam gini ini juga turun ini juga seal nya ya hampir sama ya dengan yang sebelah sana tadi tapi ini bedanya ada spring nya spring nya oke itu yang bisa kita sampaikan jelaskan hari ini mengenai packers mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua ya jadi kita usahakan teman-teman mengerti apa yang kita sampaikan ya mudah-mudahan mengerti dengan ini packers dan aplikasinya sangat banyak di dunia oil and gas ya grip packers hanya ada di oil and gas ya di sumur panas bumi tidak ada namanya yang packers dia hanya tubing casing aja ke bawah satu ya kalau di minyak itu ada dua selain ada casing bawah di luarnya ada cementing di dalamnya ada tubing tubingnya ya nah tubing inilah yang menggunakan packers ini sesuai dengan peruntukannya ya yang mana yang kita mau double string single string permanent atau yang bisa dibongkar pasang mechanical packers baik itu yang bisa kita sampaikan hari ini mengenai packers semoga bermanfaat buat teman-teman semua dari Prabu Melih kita sampaikan terima kasih sudah menonton dan jangan lupa subscribe assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam etos energy selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati